Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala hawala wa la quwwata illa billahil alihil azim Sobat Sewot yang dirahmati Allah Ada inisial T ya kan Yang diduga menjadi gembong perjudian di Indonesia Apakah Jokowi menggerbeknya? Apakah Jokowi menangkapnya? Ketika diberitahu bahwa pengendali judi online di Indonesia adalah inisial T Dia hanya pura-pura kaget barangkali Karena sebenarnya dia tahu kok gitu kan Siapa sebenarnya yang menyokong kampanye Samsul saat Pilpres kemarin 2024 Nah semakin ke sini kata warganit negara kita semakin rusak Sobat Sewot Tapi Alhamdulillah Ya kan apapun yang terjadi mari kita renungkan dengan baik Bahwa memang sunatullah berjalan untuk siapa saja yang ada di Indonesia ini Nah bagaimana kabar Mas Anies Baswedan hari ini ya Yang dikatakan bahwa Mas Anies adalah termasuk makhluk langka dalam berpolitikan Bukan langka karena suka loncat sana sini dalam meraih kekuasaan Sobat Sewot Tapi dia bisa menundukkan partai politik untuk ditunggangi memenuhi hasrat berkuasanya Tanpa masuk jadi kader partai politik Ini satu hal yang langka kata teman-teman gitu Nah PKS dan Gerindra ini pernah ditunggangi untuk raih kursi gubernur DKI Jakarta Begitu kata netizen yang agak sedikit sentimen terhadap Mas Anies Nah Bapak berikut kemudian diduga menunggangi Nasdem PKB dan PKS untuk kemudian posisi kursi presiden Nah Nasdem PKS gitu kan Apa namanya ya Jika dikasih cawagup gitu kan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 Ini sangat seru Nah Demokrat juga pernah gitu kan Di apa namanya ya Check in Mas Anies untuk konvensi Pilpres tahun 2014 yang lalu gitu Nah oke Kita tidak tahu soal itu ya Kemudian kenapa Mas Anies demikian berhasrat kata orang-orang gitu Untuk mengejar jabatan politik gitu Tapi tidak hendak masuk ke dalam partai politik Kita tidak tahu menahu gitu kan Kita urusannya adalah bagaimana warga Jakarta dukung Mas Anies Baswedan Meskipun memang ada beberapa orang yang mengatakan Apa sih di pikiran Anies gitu Partai politik di Indonesia ini demikian buruk Sehingga tidak layak dimasuki dan menjadi bagian Mas Anies di dalamnya gitu Hanya layak ditunggangi katanya Nah Mas Anies sendiri yang punya jawabannya soal itu Namun apakah dengan tidak berpartai Mas Anies Baswedan mampu melakukan perubahan di negara demokrasi Indonesia saat ini Kalau saya sih percaya saja Meskipun kalian barangkali banyak yang tidak percaya gitu Nah karena begini Sobat Sewot Baik buruknya negara demokrasi seperti Indonesia ini gitu kan Ini ditentukan oleh partai politik Jika parpolnya baik bersih maka negaranya juga akan berjalan dengan baik dan bersih Namun dengan kader-kader yang korup ya Negara isinya dan semuanya ini akan banyak koruptornya Nah lihat saja data para koruptor Indonesia Isinya ya hampir semua adalah kader-kader politik gitu di partai politik Jika seorang pejabat birokrat pun tersandung korupsi Pasti ada sangkut pautnya jika ditelusuri dengan orang-orang politik gitu Nah apakah seorang Anies yang tidak berpartai politik bisa memperbaiki ini semua Soal korupsi misalnya gitu kan Ya jelas ini pasti bisa dong gitu kan Nah segala aturan, segala hukum, bahkan segala jabatan pelaksana hukum gitu kan Semuanya yang menentukan partai politik memang Kemudian ada AKPOLRI, ada KPU, kemudian ada Komisioner KPK, Hakim Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi gitu kan Semuanya lewat keputusan politik kader partai politik di DPR Tapi Mas Anies sebagai bagian dari calon sekarang di Bilkada gitu Tertu ini Mas Anies kalau kemudian oleh Allah SWT dan oleh warga Jakarta kembali dipercaya Untuk menjadi pemimpin mereka di DKJ Jakarta Maka urusan partai politik, urusan legislasi dan lain sebagainya Mas Anies tentunya sudah terbukti 5 tahun Kata teman-teman Nah sebagian kita ada yang tentu Ada yang sepaham, sepemikiran dengan pendapat Ruki Gerung gitu kan Ada juga yang sependapat dengan kemarin bocor alus tempo Yang juga sangat kuat argumentasinya Tetapi lebih kepada menjepit Presiden Jokowi gitu Nah kemudian Agar kita lebih paham soal bagaimana posisi Mas Anies Baswedan saat ini Dan bagaimana apa namanya ya Komentar-komentar baik netizen Lebih-lebih pengamat politik Sekelas Mas Adi Prayetno Kemudian Ruki Gerung Kemudian Adian Nabi Tupulu dan lain sebagainya Oke kita sampaikan buat kalian semuanya Mohon disimah dengan baik Dan mari kita berikan reaksi yang panas hangat Untuk masyarakat Indonesia Khususnya warga Jakarta lebih baik Ini dia untuk kalian semuanya Sobat-sobat 2029 itu pasti udah mulai dari sekarang kan Jadi begitu Anies dicalonkan Semua orang udah berpikir bahwa ini adalah soal 2029 tuh Ibran mulai cemas Kaisang mulai cemas Akaya juga mulai cemas kan Jadi akan ada lagi upaya untuk menghalangi Anies Kita tenangkan itu sebagai deskripsi hadiah Bukan kita ingin dia dihalangi Tetapi politik kita itu selalu Di dalam acuan referensi ke depan Anies pasti potensi untuk dihalangi Dan saya kira juga Anies ngerti itu Dan partai-partai pendukung ngerti itu Tapi sekali lagi kita mau lihat Bagaimana kader-kader muda ini Berkompetisi dengan fair kan Jadi kalau Pak Jokowi misalnya Oktober Udah gak berkuasa lagi Tentu lebih mudah bagi Anies untuk melenggang kan Karena itu baru November Tetapi intinya adalah Kemampuan koalisi Prabowo Gibran ini Untuk cari penantang Anies di Jakarta Itu agak susah memang Karena semua nama juga bisa disebutkan Kita bisa taruh siapapun nama-nama yang ada di situ Tetap investasi pertama udah ada pada Anies Dan saya kira seperti kita singgung juga Golkar jelas juga dia kalkulasinya Ngapain gue masih bertarung di Jakarta Ini kan yang berkepentingan bukan hanya Pak Prabowo Saya kira yang berkepentingan justru lagi Pak Jokowi Sebenarnya untuk menghalangi Anies Ya itu maksudnya Ya pasti itu Pak Kan yang dekat sekarang justru Jokowi Jadi ketika Anies jadi gubernur Anies bisa beroperasi di tingkat nasional Karena bagian pun Jakarta itu Pers akan bicara Anies Anies akan ditanya semua hal Bukan sekedar soal Jakarta Secara teknis Kondisi politik nasional Termasuk potensi Pak Jokowi Untuk menghadapi Ya banyak tekanan Atau upaya untuk Memeriksa Jokowi nanti secara politik Kan itu pasti Anies mesti jawab Karena Anies adalah gubernur DKI Tempat semua isu beredar Jadi kita mesti lihat Ini kawasan bukan sekedar kawasan geografi Tapi kawasan politik strategi Jadi kedudukan gubernur DKI itu Nah itu yang saya kira mengkhawatirkan Jokowi Karena Jokowi mungkin mau pulang ke Solo Tapi politik masih bergejolak Lalu isu-isu tentang Memeriksa kembali Jokowi Untuk hal-hal yang pernah dia lakukan Itu juga akan ditanyakan pada Anies Karena orang anggap Anies adalah Potensi untuk jadi leader di 2009 Kan itu intinya Kakak semua Hari ini Partai Nastem kembali Mempersembahkan Salah seorang putra terbaik Untuk memimpin daerahnya Yaitu Main Theater Theater utama Provinsi DKJ Daerah khusus Jakarta Partai Nastem mempersembahkan Kakak Anies Rasid Baswedan Sebagai calon gubernur Calon wakil gubernurnya masih kosong Terserah kepada beliau Nastem tanpa syarat mendukung beliau Dan komunikasi politik Tentu kami lakukan dengan Partai manapun Dengan melihat Tren elaktabilitas beliau Sepak terjam dan integritas beliau Tentu ini menjadi Apa yang didam-didamkan Apa yang menjadi aspirasi Dari warga Jakarta Untuk melanjutkan kepemimpinan beliau Di daerah khusus Jakarta ini Menjadi Ketemu sama beliau Nah Pak Jerry Harmon Disitu cerita Ya kan Dia bilang disitu Intinya Apa Ada ancaman juga disitu Dia bilang Kamu kalau sebut-sebut nama saya Ya kan Saya nih Kalau saya nanti jahat Bisa aja kamu Hilang nyawa Kata siapa nih? Kata Jerry Ya kan Saya bilang Wah saya udah siap resiko bang Saya bilang gitu Terus dia bilang Tapi kata dia Saya sudah bukan kayak jaman dulu Kalau jaman dulu Gua sabat lu pasti Ambil Saya dengerin aja Ya kan Namanya saya diundang Nah selesai disitu Dia bilang Saya minta tolong Pak Alvin Kalau bisa Jangan sebut-sebut nama saya lagi Dia bilang gitu kan Maksudnya apa Pak? Dia bilang gitu Ya Jangan sampai Anda laporin saya ke polisi Saya bilang Kalau Anda laporin saya ke polisi Saya akan Serang Anda balik Oh iya Siap Saya bilang gitu kan Gak masalah Terus saya tanya sama dia dong Bang Ijin Saya mau tanya Pak Bener gak sih Bapak itu Bandar Bandar judi Belak-belak Saya belak-belak Saya tanya Lo iya dong Kita jangan Jangan kita di luaran kita ngomong Ketemu orangnya gak berani Saya tanya Nah beliau jawab Alvin Kalau dulu iya Kata dia Kalau sekarang gak Kata dia Sekarang saya ini Seharusnya kalian patut memberi saya penghargaan Saya bilang Kenapa Pak? Ya saya mau denger dong Kata dia Saya punya judi Namanya kampung dewa Di Kamboja Ya kan Saya Bekerja sama dengan pemerintah sana Dapat izin Dan lain sebagainya Dan saya menciptakan lapangan kerja Bagi Indonesia Saya dengerin aja dulu Ada banyak TKI Kerja sama saya Jadi sales Jadi marketing Jadi pegawai kasino Dan kebanyakan Saya punya Customer itu Adalah orang Cina dan Atan Bukan orang Indonesia Kata dia Oke saya denger Terus gimana Pak? Yang di Indonesia Yang di Indonesia enggak Dia bilang Kalau gak ada remor Pasti seperti saya tadi bilang Gak adalah si Jokowi Itu anak tukang kayu Bisa jadi presiden Ya aku harus ngomong apa lagi Semua udah diborong Wilson Itulah cerita bahwa tahun 96 Kita bersama-sama di tempat ini Itu sejarah yang tidak bisa dilupakan Karena tidak ada kuda tuli Atau tidak ada 27 Juli Maka tidak ada reformasi Tidak ada reformasi Itu adalah reformasi Tonggaknya adalah Kasus 27 Juli Kalau tidak ada reformasi Tidak ada anak buruh Bisa jadi gubernur Tidak ada reformasi Tidak ada anak petani Bisa jadi bupati wali kota Tidak ada reformasi Tidak ada anak tukang kayu Jadi presiden Iya kan Anak tukang kayu Soal sekarang songong Cucunya juga songong Itu lain kejadian Tadi Bung Wilson Cerita panjang lebar Tapi itu karena reformasi Dulu kan semua kita tahu Bahwa yang bisa jadi Pejabat dari LKMD RT, RT, RW, Lura, Camat Itu pasti Golkar Tapi karena ada terjadi Peristiwa 27 Juli Ada reformasi Maka ada satu perubahan Yang dasyat Yaitu bisa semua Anak rakyat Mimpinya bisa tercapai Tadi Bung Wilson cerita bahwa Ada satu gerakan rakyat Yang luar biasa Kebetulan kalau saya memang struktur Partai yang di dalam PDI Segilima Menjadi promen Menjadi PDI Perjuangan Sekarang Saya dulu masih DPC Kota Tangrang Udah mendapat isu Bahwa kita mau dibelah nih Nah kadang orang lupa Cuma 27 Julinya aja Tadi udah sedikit disinggung Tapi sebelumnya itu Ada terjadi insiden gambir Kita ingat ada Sopan Sopyan Ya kan Ada juga Mas Agung Waktu itu Nah itu kita dulu rame-rame Mau ke Depdagri sebetulnya Mau protes Persoalan kok Yang di Aku sama si Soeharto itu Yogi S. Mehmet Mereka Suryadi Tapi kita udah digebuk dulu Yang digambir Saya ingat betul Saya diselamatkan Pak Pangat Ketua DPC Jakarta Barat Walaupun dimasukin taksi Taksinya juga dihancurin Digebukin semacam-macam Itulah dulu rejim Soeharto Tentara ada disana Yang punya duit Ada disana Birokrat ada disana Sampai RT RW semua Megawati hanya punya Kekuatan rakyat Dulu kita cuma dengan Ikat kepala Mega pasti menang Pasti menang Tapi karena Kekuatan rakyat yang solid Megawati bisa menang Dan menumbangkan Di taktor otoriter Suharto yang 32 tahun Berkuasa Nah ini yang akan kita Tumbuhkan kembali Kalau besok kita awali Dengan ke Komnas Kita dengan Long Mars 3000 orang lebih Coba kita tunjukkan Yang tadi disitu Bilang lawan Besok kalau gak dateng Percuma lo Lawan Dulu kalau dibilang Kau bisa bawa Masa berapa 500 500 Kalau sekarang bisa berapa Duitnya dulu berapa Wah udah kacau Dulu gak ada Yang punya uang Kesana semua Militer disana Penguasa disana Yang punya duit disana Tapi karena Mbak Mega punya Kekuatan rakyat Dan kalau Rakyat bersatu Maka tidak dapat Dikalahkan Hati-hati Tadi Bung Wilson bilang Ini neo-orba Balik itu Juga karena Kasus 27 Juli ini Terjadi reformasi Ya Kalau gak ada Reformasi Seperti saya tadi bilang Gak adalah Si Jokowi itu Anak tukang kayu Bisa jadi presiden Nah tidak ada Kebebasan pers dulu Pers dibelenggu itu Ini teman-teman pers Makanya Kalau Bu Mega suka Marah-marah sama pers Ingat juga tuh Dulu karena Kasus 27 Juli itu Ada kebebasan pers Cabut di fungsi abri Sekarang di fungsi abri Mau dikembalikan lagi Bahkan lebih Binal Apa tuh Kalau anak binal kan Lebih Nakal Lebih biadap lah Kalau kita nanti HP kita disadap Kita ngomong apa Semua Si klutuk Ngapain nih Dia nulis apa Ngeri banget Tapi kita gak bisa Kalau ngelawan sendiri Harus sama-sama Setuju gak disini Semua kita lawan bersama nih Hablon semua Lu pada ngantuk Setuju gak Betul setuju Nah kita harus lawan bersama Jadi nanti Pasti Pak Sekjen Marah sama saya Kalau ntar Lawan 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 Jokowi Pasti jangan Jangan mbak nih Sekjen Gerindra mengakui Ada pembicaraan soal Kaisang Putra Bungsu Presiden Jokowi Dalam pertemuan Dengan petinggi Koalisi Indonesia Maju Pembahasan Pembahasan Dengan mas Kaisang Tapi kemarin Sekjen PKS bilang Nyador-nyadorin nama Oke Sumpah-sumpah Dari Alhamdulillah Dan disayang Rasulullah Walaikumsalam Demikian pemaparan Soal bagaimana Posisi Mas Anies Baswedan Hari ini Yang kontestasi Pilkada Udah sangat deket Tetapi sementara PKB Ini sepertinya Masih melakukan Manover gitu Tarik ulur Tahan Dan lain sebagainya Sesekali PKB ini Muncul di permukaan Sebagai Apa namanya Deklarator pertama Untuk Mas Anies Rasulullah Mas Wedan Di Pilgub Jakarta Tetapi kemudian Kadang-kadang PKB justru Mengambil jarak Yang cukup signifikan Gitu kan Ketika kemudian Kemarin PDI Perjuangan Sudah mendeklarasikan Jadi Eh PDI Apa tuh Nasdem Gitu kan Kemudian PKS juga udah Nomor 2 Kemarin kan Pasca PKB Tetapi Pertanyaan yang Masih sangat kita Perindukan Jawabannya adalah Posisi PDI Perjuangan Akankah PDI ini Yang akan bersatu Dengan Gerindra Untuk kemudian Menjadi lawan Tanding Di Pilgada Jakarta Yang barangkali Bisa dikatakan Apa ya Potensi Mampu Untuk mengalahkan Mas Anies Baswedan Itu bisa saja Dengan komposisi PKB PDI Dengan Gerindra Ditopang Mungkin nanti Koalisi Indonesia Maju Kayak Partai Amerasional Demokrat Dan juga Golkar Gitu Kalau misalnya Mereka bisa kompak Tetapi Sementara ini Masyarakat Setelah kita lakukan Polling Online dan offline Ternyata Mas Anies Masih unggul Terima kasih Kebersamaannya Mari kita Berikan reaksi Komentar Yang pedas Boleh Terkait bagaimana Pendapat Para pakar Soal Mas Anies Baswedan Dan peluangnya Untuk menang Satu putaran Di Pilgada Jakarta 2024 Tahun ini Semoga Semoga keluarga Diberikan ke lapangan Rejeki Kesabaran Keterbukaan hati Dan Salam akal sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih